memanas Israel bombardir jalur Gaza dengan roket Zionis biada puluhan orang tewas akibat serangan memanas Israel bombardir jalur Gaza balas serangan roket dikutip dari sindonyus.com situasi di jalur Gaza memanas setelah aksi kekerasan pasukan Zionis di Nablus tapi barat yang diduduki menewaskan 11 orang Palestina. Kelompok berlawanan di jalur Gaza menembakkan roket dan Israel membalasnya dengan serangan udara lintas perbatasan pada Kamis 23 Februari 2023. Situasi ini memicu kekhawatiran akan ekskalasi yang lebih luas. Militer Israel mengatakan 6 roket telah ditembakkan dari jalur Gaza memicu siren serangan udara di Israel Selatan. Lima roket berhasil dijegat oleh pertahanan rudal dan roket lainnya jatuh di area terbuka. Tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Fakta Palestina, jihad Islam berhenti secara langsung mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket tetapi mengatakan jika mereka memiliki hak untuk bertahan melawan agresi Israel. Jet tempur Israel kemudian menyerang lokasi pembuatan senjata milik Hamas, kelompok yang mengontrol jalur Gaza. Kata militer Israel, tidak ada korban cedera yang dilaporkan. Serangan lintas perbatasan itu menyusul operasi Israel di kota Nablus, tepi barat pada Rabu kemarin. Pasukan Israel telah membunuh 11 warga Palestina, termasuk sedikitnya 4 pria bersenjata dan 4 warga sipil. Serta melukai lebih dari 100 orang, kata sumber-sumber Palestina. Tentara Israel mengatakan pasukan di sana telah mencoba menahan warga Palestina, yang diduga merencanakan serangan segera ketika mereka diserang dan ditembak balik. Jihad Islam mengatakan pasukan Israel telah mengepung dua komandan Nablus di sebuah rumah, memicu bentrokan yang menarik orang-orang bersenjata lainnya. Ledakan terdengar dan para pemuda melempari kendaraan mengangkut pasukan lapis baja dengan batu. Sumber-sumber Palestina mengatakan dua komandan jihad Islam telah tewas. Bersama serangan pria bersenjata lainnya, empat korban sipil termasuk seorang pria berusia 72 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, kata mereka. Para pejabat mengatakan upaya mediasi sedang dilakukan oleh Mesir dan PBB untuk menenangkan situasi. Saya melanjutkan keterlibatan saya dengan semua pihak terkait untuk meredakan situasi. Saya mendesak semua pihak untuk menahan diri dari langkah-langkah yang selanjutnya dapat mengorbankan situasi. Yang sudah bergejolak, kata utusan PBB. Dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Mendel Esmaniror. Kelompok-kelompok Palestina di Yerusalem, tapi barat dan jalur Gaza menyerukan pemogokan. Umum pada hari Kamis sekolah, universitas, dan bank di Gaza tidak buka setelah para aktivis turun ke jalan. Dengan pengeras suara menyerukan agar bisnis tetap tutup. Kota Nablus dan jenis dinekatnya telah menjadi fokus penggerbekan yang telah diintensifkan Israel selama setahun terakhir menyusul serentetan serangan jalanan Palestina yang mematikan di kota-kotanya. Mengatakan 62 warga Palestina termasuk pria bersenjata dan warga sipil tewas pada tahun 2023. Sedangkan menurut Kementerian Luar Negeri Israel, 10 warganya dan seorang turis Ukraina tewas dalam serangan Palestina pada periode yang sama. 11 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Nablus. Pasukan Israel setelah menewaskan sedikit 11 warga Palestina dan melukai peluhan lainnya dalam serangan di tepi barat yang diduduki. Hal itu diungkapkan pejabat kesehatan Palestina. Ledakan dan tembakan terdengar saat pasukan Israel memasuki kota Tuan Nablus pada Rabu pagi, memicu bentrokan dengan orang-orang bersenjata Palestina. Militer Israel mengatakan telah membunuh tiga gerewalnya buronan yang bersembunyi di dalam sebuah rumah yang menolak untuk menyerah. 6 anggota Leon, Sedan dan kelompok militan lainnya tewas dan penggerbekan itu, kata Leon dalam sebuah postingan di Telegram. Jumlah korban tewas lebih banyak dari serangan militer Israel bulan lalu di Jenis, yang merupakan serangan paling mematikan di tepi barat sejak 2005. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan Anda lah yang memutuskan. Terima kasih telah menonton!